Hai sahabat R.A.Plan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman hari ini saya mau sharing-sharing seputar tips merawat tanaman jenis kalatea dan cara perbanyaknya dengan baik atau cara memperbanyak supaya cepat adaptasinya nah sebenarnya di video-video saya sebelumnya itu sudah banyak banget ya hampir di setiap video saya itu cara perawatan kalatea itu pasti ada ya teman-teman bahkan saat saya promo juga ada beberapa yang memang di dalam promonya itu saya selipkan sharing-sharing atau selipkan edukasinya ya nah kali ini saya mau khusus untuk jenis yang Angela ya khusus untuk jenis yang Angela saya mau sharingnya disini ini tadinya saya ada beberapa pot indukan ya atau beberapa pot yang rimbunan nah disini saya pakai dua teknis ya atau dua cara nah disini yang pertama saya gunakan tips yang satu potnya itu dibagi dua atau tiga jadi misalkan rumpunnya ada tujuh atau delapan saya bagi menjadi dua bagian tinggal dibagi saja ya misalkan isi delapan kalau mau dibuat dua bagian berarti tiga pohon ya empat pohon nah jadi dalam satu potnya itu empat pohon empat pohon ya atau kalau misalkan mau dibagi tiga ada yang tiga pohon ada yang tiga pohon dan ada juga yang dua pohon nah disini untuk yang tips yang satu pot rumpunan dibagi dua sampai dengan tiga ini cepat ya ini di usia satu bulanan ya satu bulan dari perbanyak ini sudah bagus ini juga sudah tumbuh anakan-anakan baru ini sudah tambah tunas-tunas baru ya teman-teman ini ada sudah mulai keluar calingnya seperti ini dan ini bahkan sudah bukan caling lagi ya tapi babung atau kuncup daun ini ya kuncup daun yang seperti ini sudah tambah tambah juga seperti ini nah ini yang lebih cepat menurut saya ya teman-teman nah ini saya mau sharing ke teman-teman salah satu kenapa alasannya saya lebih senang yang satu pot rumpun hanya dibagi dua bagian atau tiga bagian karena selain cepat adaptasinya juga cepat beranaknya ya teman-teman cepat tumbuh daun barunya nah yang kedua ini tips yang ini juga gak kalah menarik ini kita bahasnya kelebihannya dulu ya teman-teman nah kelebihannya kalau misalkan dalam satu pot isinya delapan atau sembilan kita bagi-bagi seperti ini satu pohon satu pohon ini nanti teman-teman hanya modal satu pot rimbunan atau rumpunan ini bisa jadi banyak teman-teman bisa jadi banyak atau bisa punya koleksinya banyak tapi ada tetap kelemahannya ya teman-teman kelemahannya adalah beda ya beda jauh nah ini untuk menggulungnya ini kurang lebih udah mau dua bulanan ya menggulung menggulung nah ini kelemahannya adaptasinya agak lama dan tumbuh anakannya juga jauh lebih lama dari yang rumpunan-rumpunan tadi nah ini seperti ini nah kalau misalkan nanti untuk kelebihannya bahas kelebihannya kelebihannya adalah sama-sama bagus ya kalau yang ini cepat rimbunnya kelebihannya kalau yang ini cepat banyaknya tapi kalau untuk kekurangannya yang perbanyak secara satu-satu seperti ini adaptasinya lama ya teman-teman nah kalau misalkan untuk perawatannya kalau yang baru pindah-pindah seperti ini disungkup bisa apalagi yang kurang akarnya ya atau minim akar atau dibiarkan di bawah rak-rakan dulu atau di bawah pepohonan ya itu lebih cepat nah ini kalau misalkan teman-teman tanya kak gimana caranya biar cepat adaptasinya nah cara adaptasinya adalah dikasih B1 ya teman-teman kalau perbanyak atau bisa juga kayak saya pakainya hormon ZPT ya zat perangsang tumbuh ya seperti itu ya tapi kalau untuk anti-stressnya sama-sama juga ya B1 untuk anti-stressnya terus kalau hormonik itu sudah ada zat perangsang tumbuhnya jadi sudah ada anti-stressnya dan juga double zat perangsang tumbuh ya nah paling sharingnya seperti itu ya teman-teman kalau misalkan teman-teman masih pemula itu sarannya mending milih yang seperti ini ini cepat adaptasinya ini perbanyaknya sama-sama ya teman-teman bareng tapi untuk yang survive-nya bagus atau bertahan hidupnya bagus ini ya yang satu potnya hanya dibagi dua sampai tiga saja tapi kalau yang dipisah-pisah masing-masing pot satu pohon satu pohon ini tetap bisa bertahan hidup tetap masih bisa bagus tapi untuk adaptasi untuk masa pertumbuhannya itu jauh lebih lama semoga untuk sejauh ini sharingnya bisa bermanfaat dan mudah dimengerti ya teman-teman dan intinya adalah salam praktek ya salam satu hobi salam praktek salam bercocok tanam air kata wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh